Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di dakwah coding digital Dalam video yang ketiga ini kita akan membahas tentang perulangan Belajar bahasa pemograman PHP Itu yang video ketiga ini materinya adalah perulangan Nah langsung saja kita masuk kepada jenis perulangan yang pertama yaitu FOR Jenis perulangan pertama yaitu FOR Nah bagaimana cara penulisannya disini ada contohnya seperti ini Nah apa yang dihasilkan dari contoh perulangan seperti ini Langsung saja kita menuju kepada source code nya Nah ini dia Disini saya menggunakan editor virtual studio code Nah itu yang kita bikin, kita gunakan Nah ini file yang kita bikin pada video sebelumnya Untuk menambahkan word dan aritematika Nah kali ini kita Pembahasannya tentang looping Kita bikin sebuah file Kita beri nama looping Nah kita bikin tag PHP nya Seperti ini Dan saya copy card saja Kita beri nama perulangan FOR Nah disini kita akan melakukan perulangan Yaitu mengulangi angka 1 Sebanyak 10 kali Karena disini sama dengan kita bikin Tapi kalau misalkan kita bikin seperti contoh Nah seperti ini 0 sampai Nah ini Maksudnya gimana ini Variable i Sama dengan 0 Dan akan ditulis disini Sebanyak Kurang dari 10 Mulai dari 0 Sampai Kurang dari 10 Sampai i kurang dari 10 Yaitu akan ada 10 Digit 10 angka Yang akan ditulis Nah kita bikin seperti ini Nah hasilnya gimana Apa yang akan kita hasilkan dari Codingan ini Nah kita Coba tengok di Ini ya Hasilnya di browser Looping Nah seperti ini saudara Perulangan FOR Mulai 0 Sampai 9 Nah bagaimana kalau Misalkan ini kita bikin Sama dengan 10 Ini mulainya dari Note 1 Nah seperti apa hasilnya Kita tengok sini Hasilnya adalah seperti ini Nah seperti ini Dimulai dari 1 Sampai dengan 10 Seperti itu Nah selanjutnya Kita langsung pada materi While Perulangan while Nah langsung saja kita Ke Editor Praktiknya seperti apa Nah kita copy paste saja ini Biar kita gak bayang Ngetik Perulangan while Sama dengan 0 Di sini while Pelangi Kecil 10 Kemudian disini Pelangi Plus plus Nah ini Ini akan menghasilkan nilai yang sama dengan yang di atas Atau perulangan for Atau perulangan for Kita langsung saja kita lihat Seperti apa hasil Ininya Oh salah The pink Line Oh ini salah Variable nya belum ditukar Jadi kesalahan seperti ini Karena variable nya belum ditukar Ulangi Okay Kita tengok Wah Terjadi kekeliruan Dia looping terus Looping terus Karena ada sesuatu yang salah Dalam script nya Ini ulang ini ulang Makanya gak ketemu Makanya gak ketemu Jadi kesalahan Oke Kita Cek lagi Biasanya kalau udah kayak gini Ini hang dia Karena perulangan yang gak habis-habis Nah Seperti ini Hasilnya Kita bisa tengok Ini while 0 sampai 9 Karena Disini kita bikin Sampai 9 Kenapa? Kecil dari 10 Kalau kita bikin Kalau kita bikin disini Sama dengan Kecil sama dengan 10 Sini 1 Maka ditulisnya sama Dengan yang di atas Dengan 4 Nah Nah kemudian selanjutnya Kita Menuju Ke Dual Kita menuju ke Dual Dual Itu prinsip yang bersama Semua disini Dibalik Dari yang banyak Dari nilainya yang besar Ke nilai yang kecil Nah langsung saja Kita ke Source Code nya Oke Kita copy paste saja Kita gak lama-lama ya Perulangan Do while Do while Perulangan Do while Disini do Apa yang dilakukan? Do Do Isini while Adia Kita ulangi 2 Besar dari 0 Nah, seperti ini. Matri selanjutnya yaitu foreach. Foreach ini biasanya digunakan untuk looping array untuk menampilkan data yang ada di dalam array. Langsung saja kita menuju ke source code. Nah, seperti ini. Seperti ini foreach. Misalkan variable array C memiliki 5 ekor binatang ternak. Misalkan ada sapi, kambing, ayam, kerbau, bebek. Nah, foreach binatang ternak. Nah, ini index. Jadi, as index value. Nanti akan ditampilkan arraynya. Setelah dibikin seperti ini, maka kita langsung lihat hasilnya. Nah, ini dia. Sapi, kambing, ayam, kerbau, bebek. Seperti itu. Cukup sampai di sini dulu video kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.